bahayanya dia itu ada torpedo guys dia bukan friendly, dia target oke guys, apa kabar? semuanya kembali di channel saya sekarang ini pertama kali yang saya ingin coba bounty hunting jadi kita buka kontrak kita nah disini ini yang mana ya, personal atau yang oh, dia kena refresh lagi oke, yang ini dulu deh tracker training permit certification ini kayaknya gua gak tau ini apa, training atau apa ini ya, mungkin level rendahnya untuk bounty hunter mungkin ini isian alert gua gak tau tuh kita ini dulu aja wah, cuma dibayar 500 cuma dibayar 500 perak eh, dibayar apa gua bayar itu? yaudahlah, kita coba aja disini find upper hand kita cari orang ini misalnya main hunt misalnya apakah itu nama player atau nama nama npc itu nama npc kita coba aja oh di herston coba coba banget rupanya di herston gua kolom satu dulu dah saya ketutupan nih oh iya tuh kan herston oke oke guys, jadi kita nanti sambung lagi kalau kita sudah keluar dari kuantum travel oke, ini nah sekarang gua matiin gua tengah jalan gua matiin coba itu masih 127 ribu terus nanti gua mau gua rencananya sih mau matiin tengah jalan kuantum travel gua lihat nih lihat tuh berapa tuh sampe dah gua matiin tengah jalan biar emat emat waktu eh by the way tuh planet apa ya? kenapa gua gak bisa jump kesitu ya? oh magda kita ke om 5 udah tuh dia deket tuh sama kita tuh oh di asteroid oke guys jadi kita sudah mau sampe nih ya gua begini aja biar kita gak tau silau eh ada bug nih ada bug nih tiba-tiba pasal gua kayak kayak kena hantam sesuatu tapi tapi sebenernya gak ada kita disuruh bunuh itu pokoknya kita bounty hunting kan ya kan di banyak sampah luar angkasa ya iya iya ah tuh dia oh Aegis Gladius gua butuh sampe 3 km baru gua bisa kunci dia pakai rudal oke dia jalan kena dia kena dia gua pakai freelancer sih gua kira bakal lawan orang susah ini susah ini ini bot sih bot ini bukan orang beneran jadi ini non player NPC ini gila ini kalo gua lontai beneran udah udah kalah kayaknya pakai freelancer gila ini wow sesepet itu kah? ada satu lagi musuhnya atau ada lagi tuh temennya ini kayak semacam tutorial jadi bounty hunter guys kayaknya ya rudal gua gak bisa ngunci sih jarak segini pokoknya tau deket eh lah tadi di atas kan di bawah oh itu space station yang hancur tuh ini musuhnya kacau atau apa tersisa tersisa Musuhnya susah nembak gue kayaknya. Wah, ada dua lagi musuhnya. Gila. Wah. Oke, satu hancur lagi, satu lagi. Gile. Kepung nih. Satu langsung tiga berarti. Oh, kena dia ya. Ini gue mesti minimal satu kilometer dah. Jaraknya untuk bisa nembakin pakai rudal. Oh, pasalnya rusak tuh. Iya, lihat tuh. Cuma badannya doang sayapnya hilang. Mesinnya, mesin duk trasternya hilang. Cuma-cuma batangan gitu. Sukses. Udah, madapa reward. Gitu doang. Seriously? Gitu doang. Oh, ini bounty hunter-nya. Ini baru kebuka nih kayak mission-nya ada yang lain nih. Oke guys, jadi gue pengen coba yang ini ya. Bounty hunter ini. Ini kayaknya ini deh. Lawan NPC lagi. Coba gue coba aja. Oh, disitu deh. Oh, tapi dimana nih? Oh, gue mesti kesitu. Nicholas Spears. Gue cari namanya tadi di tempat Friendship. Di bagian ini ya, global chat. Apa yang ya, Friends ini. Kagak ada sih nama orang namanya Nicholas Spears. Berarti ini lawannya NPC lagi. Ya, gak apa deh. Gue pengen coba juga. Karena gue belum pernah bounty hunter. Ups. Itu apa? Oh, berarti ini pesawat lagi nih. Oke guys, jadi ini kita masih lawan NPC ya. Jadi ini non-player. Non-player karakter. Berarti bukan player asli nih. Cuman, gak apa deh. Mudah-mudahan abis. Abis ini gue bisa ketemu kontrak yang itu. Yang lawan orang beneran. Nah, ini gue baca di internet sih, di Reddit ya. Kalau bounty assignment. Kalau judulnya bounty assignment. Seperti yang gue ambil. Ini kayak bounty assignment deh. Eh, bukan ya. Kalau sampai ada usahanya bounty assignment tuh lawannya NPC. Kalau sampai bounty issue. Itu artinya lawan orang. Lawan orang beneran. Yang punya crime stat. Nah. Terus kalau namanya. Ini kan namanya. Namanya Nicholas Pierce kan. Nama target kita. Kalau sampai namanya tuh ada spasi. Sama dia itu ada dua nama begini. Ini artinya NPC. Karena kalau player beneran. Itu tidak ada spasinya. Gitu. Oh, disitu dia. Target kita disitu. Ini gue rem nih. Iya. Soalnya gue ngerem soalnya. Target kita mana. Jadi kayak ada yang kunci ya. Oh, tepatnya asteroid-astery gini ya. Ah, tuh dia. Miss Interceptor. Ini perusahaannya sama kayak kita nih. Perusahaan pesawatnya sama kayak kita nih. Oh, soalnya kayaknya agak lincah yang itu. Tidak bisa kunci nih. Tau dekat kita. Ah, ini bisa. Ayo. Eh, gak dapet ya. Ya, kok miss. Wah. Susah itu. Soalnya kecil. Wah. Langsung turun lagi ke bawah. Gila. Oke. Wah, kena. Yay. Yeah, sudah kelar. Oke, terus. Oke, guys. Jadi gue coba bounty lagi. Dan ini ya. Mission-nya itu yang ini. Kita harus ngebunuh. Reiku namanya. Aku cek di. Di sini gak ada kan. Oh. Oh, bener. Ini player beneran. Oh, ini player beneran. Ya. Mungkin dia sudah jump ini. Oke, jadi ini kayaknya gagal yang ini. Ini player beneran sih. Karena gue cek di bagian friends kan. Tadi kan ada namanya tuh. Ya. Di bagian friends ini ada namanya tuh. Reiku tuh. Oh, ini nih nih. Ini orang beneran pasti. Jadi. Ah, udahlah. Ini terpaksa kita abandon aja. Eh. Oh. Berubah lagi tempatnya tuh. Di 31 juta. Wah, ini. Soal gue mana kuat ya. 31 juta. Itu. Lusa ya. Bounty Hunter. Oh. Ini. Dia tuh di Crusader. Gue bisa lihat dia. Oke. Tapi pesawat gue kayaknya gak bakal bisa terbang ke situ. Iya. Gue terbang ke CELINE aja. Gak bisa. Aku saja dong. Gak bisa. Oke, gue masih ganti besar dulu guys. Oh. Oke. Stop. Gue mati tengah jalan. Eh. Quantum travel gue. Oke guys. Kita ke situ. 600 km. Wah. Jauh bro. Oh. Ke om 4. Oke. Oke. Oh. Dia pindah-pindah ya. Gimana sih? Bingung gue. Oke. Eh. Bukan. Lah. Loh. Kayaknya dibunuh orang lain. Oke deh. Kalau gitu. Coba. Masa. Udah hilang? Iya. Ini kayaknya. Dibunuh sama dia ini. Xperia. Talon. Oh yaudahlah. Kalau gitu. Berarti dia. Dia sudah ambil bountinya mungkin. Kebel di kontrak manajer gue. Iya. Dah hilang tuh. Oke guys. Jadi ini. Gue dapat lagi. Target. Ini untuk sertifikat ya. Yang ke tadi juga. Tapi ini. Pistolero Pauli. Ini. Kita cek dulu. Ini apakah ini. Pilihan beneran. Oh iya. Ini orang beneran nih guys. Oke. Ini orang beneran. Mudah-mudahan kita bisa dapat lagi. Dia itu di microtech itu. Oke. Jadi. Wah. Dia itu dalam planet. Atau. Bukan ya. Agak bingung nih. Gue nih. 2000 km. 2000 km. Coba gue ke Om 1 dulu dah. Oke. Dia deket. New Babbage ya. Kalau ke situ. Port Tracer 994. Wah kejauhan. Dia deket dengan itu atmosferenya. New Babbage kayaknya. Wah lah. Wah. planet dia. Wah susah ini. Kan armistis. Jadi kita mesti tracking orang ini terus. Oke guys jadi itu guys orangnya. Ya dia terbang itu. Cuman ini kan armistis dia pinter juga dia ke tempatnya yang armistis. Armistis itu ini guys yang tanda sebelah kanan gue tuh. Yang peluru dicoret. Gue kan mau bunuh dia. Oke lah paling gue tunggu ya. Gue tunggu di atas ini sampai sampai dia naik baru dia baru gue tembak. Coba gue lecet ya. Oh dia nggak chat apa-apa ya. Oke jadi gue tunggu ini. Bener-bener gue tunggu ini. Oke guys. Kita lihat tuh. Dia mau ke spaceport itu. Dia mau ke spaceport tuh pakai keretanya. Dia tinggalin pesawatnya dia. Pakai keretanya di makrotek. Kereta yang cepetnya itu loh. Jadi gue tinggal tunggu ke atas aja deh. Bahayanya nih nanti sampai dia kabur pakai hyperspace. Hyperspace. Pokoknya yang kecepatan tinggi itu loh. Lihat tuh. Lihat tuh. Dia sedang kesitu kan. Gue tunggu di atas aja deh. Oke guys. Jadi itu pistol arrow tuh di samping gue tuh. Nah disitu dia. Gue nggak tau kenapa dia tuh nggak terbang-terbang. Jadi gue menarikin pesawat gue aja disini. Di mikrotek ini kayaknya ada orang mau kejar dia juga tuh. Kalo kalian ada di kolom chat tuh. Pernama pengen silberu tuh. Eh kenapa lagi tadi? Oke. Kenapa dia nggak gerak ya? Dia nggak gerak sama sekali. Apa tunggu jemputan temennya? Penasaran gue. Oke guys. Jadi itu bounty kita guys. Orang ini nih. Dia disitu terus. Gue nih udah kayak hitman deh. Oh oh. Dia jalan. Dia jalan. Dia jalan. Dia jalan. Dia jalan. Dia jalan. Gue nggak mau sampai dia bikin dia curiga. Oh. Dia mau ambil pesawat guys. Dia mau ambil pesawat. Oh belum. 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 Oke. Gue nggak tau dia mau ngapain. Kayaknya dicuriga sama gue. Oh nggak. Oh ya apaan tuh? Oh ini ada. Ini ada angpau nih. Cuman katanya ini angpau bisa ditukar di tempat itu. Di tempat. Pertukaran ini lah. Kayak trading gitu. Kayaknya sih gitu ya. Cuman gue nggak sekarang nggak. Oh bisa di store. Aduh. Gue simpan airnya. Lihat tuh. Dia ngapain? Dia mau. Dia mau sewap pesawat. Lihat tuh guys. Si Pensil Brew tuh. Ada ngomong juga tuh. Dia juga targetnya dia. Si Pauli itu pistolero. Kita lihat siapa yang dapet. Bounty-nya ini sebenernya gue deket banget sama dia. Ini gagal ini. Pasti kalau sampai dia nggak kabur. Gagal ini. Gue lagi duduk nih. Gue lagi nyamar jadi orang duduk. Cuman baju gue kan gede ini. Si Pensil Brew ini mungkin lagi di pesawat. Pasti. Kasian tuh si Pensil Brew. Bounty-nya. Dia kan sama kayak gue. AFK. Di Makrotek itu dia. Gue yakin nih. Terus si pistolero Pauli itu. Dia sebenernya lagi model third person. Jadi dia tuh lagi model seperti ini nih. Nah. Terus dia tuh. Dia tuh lihat tempat lain. Gitu. Siapa yang ngikutin dia. Pasti gitu. Soalnya ngapain aja dia begitu. Oke deh. Gue coba terbang di luangkasa aja deh. Jadi. Biar ini. Amplop merahnya gue simpen dulu udah. Gue nggak tau nih bakal gue pake tangga. Cuman gue ambil-ambil aja. Gue coba di luangkasa aja. Jadi tunggu dia di. Langit-langit kayak tadi. Oke guys. Jadi tadi yang pistolero Pauli itu. Dia selamat ya. Lagipula. Bukan selamat sih. Maksudnya dia juga. Tiba-tiba hilang dari game. Kayaknya dia tuh lockout. Nah. Ini ada target baru. Namanya Kit Kat. Gue lagi coba kejar dia. Kita lihat di sini. Ada nggak yang namanya Kit Kat. Nah. Ini nih. Ini play beneran nih. Ini misinya sama sih. Yang untuk sertifikat. Sertifikat lagi kan ya. Iya. Untuk berkualifikasi gue nih. Lo bisa dapet. Mungkin bisa dapet bounty berikutnya. Lebih gampang. Kalau ini kan susah banget gue carinya kan. Bounty-bounty seperti ini. Gue masih nggak tau sih. Sistem bounty-nya Star Citizen tuh gimana. Oke. Kita lanjut. Oke guys. Itu dia. Oh. Dia mau ke security post karya ya. Oke. Oke. Itu dia. Si Kit Kat kan? Kok waktu di sana sih? Itu dia Kit Kat. Itu guys. Kit Katnya guys. Oh. Hohoho. Oh. Itu ada orang lain juga itu. Aduh. Kelamaan rudalnya. Oh. Dia tuh ditembak tuh. Sama. Stasiun. Kena. 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 Tutup minyak gue deh. Aji deh. Kena tuh lah. Kena lagi. Wah ada tiga orang yang serang dia. Oh. Harbinger. Gue pernah nih pake soalnya nih. Dia kayaknya kehilang kendali deh. Duh. Tempaknya susah. Oke. Wah gila dia kabur. Tur. Tur. Sudah lah gue ketinggalan tuh. Ya. Dia kabur. Kemana dia kaburnya. Soalnya cepet banget. Wah. Susah gila kejar dia. Dia kayaknya mendarat gitu guys. Coba deh ya. Eh jaraknya sama tuh. Dia dimana tuh. Iya dia dalam planet guys. Gila ini ngejar bounty emang gini nih. Bounty hunter kita tolain. Oke dia masih dalam pesawat itu. Oke. Dia masih dalam pesawat itu. Hmm. Nampak lahir. dia mau lawan nih kayaknya bahayanya dia tuh ada torpedo guys dia bukan friendly dia target gue udah punya roda kan? roda nya panen banget susah ini yah shot gue yang kalah oke guys jadi tadi bounty hunter nya kalah ya gagal gue oke guys jadi ini target berikutnya namanya Gadio nih ya cuman gak tau dia tuh dimana nih sekarang tadi pesawat gue sih ketemu konteks nih cuman tau dia cuman mungkin dia ke Magda itu last scene sih ya artinya dia tuh lagi gak disitu sekarang gue gak tau dia kemana gitu yang jelas itu dia oke pesawat gue ini bukan pesawat tempur guys jadi bakal susah sih kalo mau bounty hunting harusnya beli pesawat yang apa pesawat-pesawat seperti Kati, Cutlass, Cutlass Black dia kemana itu? dia kayaknya kabur-kaburannya oh Liria oh dia tuh di security depot tuh dia mau reset crime start oke deh berarti dia harusnya turun pesawat ini oke guys kita harus cepat ya ben aja itu pesawatnya pasti dia tuh sudah gak terbang gitu eh gue kan bounty hunting kenapa gue mau protest fasting oh mana disini aja deh aneh 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 gue kan lagi kerjain bounty weh kenapa tetap pernah ya oke pake sniper aja dia di bawah tanah itu oh dia pake pesawat apa vanguard ya iya gua kenang crime start tuh dia di bawah pasti ada orang lain kejar gua juga nih ini kenapa? nah kira scope-nya hilang lagi kita harus bunuh dia guys ya kok gua lawan pesawat ini gua juga kalah itu pesawatnya dia di bawah oke dia masih di bawah dia lagi tunggu loadingin crime startnya pasti itu gua bodo amat sih kalau gua dapet crime start tapi ini dia tuh harus tereliminasi oke dia tuh masih di bawah cuman takutnya ini ya dia tuh ada temennya oh dia jalan tuh dia jalan oke keluar tapi dia mati sih eh gua ditampak sama siapa? temennya kan gua bilang pasti temennya itu ya temennya tadi lewat yang penting dia nya udah kena temennya mau biarin aja oke guys jadi kita beruntung ya kita masih wih dapet sertifikatnya tuh wih dapet 10 ribu mantep coy dapet 10 ribu eh liat di kontrak yeay dapet nih terus kredit ku berapa? mantap beneran dapet gila loh ini pertama kalinya gua bounty hunting berhasil nah ini berarti sudah orang-orang beneran dong swap ci swap ci coba coba gua cek di ini oh iya nih nah ini jadi kita lebih gampang lagi dapetin kontrak yang apa player beneran ban aja gua dapet crime start 1 gua mah gak ada masalah itu mah gua juga beruntung dapet apa responnya tuh di grim hacks mantep nih oke guys jadi video kita sampai sini dulu terima kasih guys udah lama nonton videonya semoga kalian suka ini pertama kalinya jadi masih kacau ya waktu itu gua mainin kacau ini juga lumayan kacau oke guys jadi kita video stop sampai sini dulu terima kasih telah menonton semoga kalian suka ya kalian suka tolong support channel ini dengan like dan subscribe jangan lupa follow instagram gua di scammaster2788 disitu gua akan post postingan terbaru terkait video terbaru di youtube ya kalian ingin main game star citizen jangan lupa pakai referral port saya nanti kalian bisa dapat 5000 credits itu bisa beli item armor magazine multi apa pyro multi dan lain-lain bisa untuk beli ini juga nih apa bayarin misi-misi yang bounty bounty hunter oke guys see you on the next video selamat menikmati